Intro Lebih dari 4.000 jamaah calon haji Nusa Tenggara Barat yang telah melunasi biaya perjalanan haji tahun ini pastikan tidak bisa berangkat akibat pandemi COVID-19 yang tidak masih menghantui para jamaah yang telah melunasi biaya perjalanan haji ataupun yang belum melunasi diharapkan bisa ikhlas dan juga lapang dada menerima keputusan pemerintah Untuk menunda keberangkatan haji pada tahun 2020 Jemaah asal NTB yang harusnya berangkat musim haji tahun ini diminta lapang dada menyusul pembatalan pengiriman jamaah haji oleh pemerintah Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Provinsi NTB Haji Ali Fikri menghimbau kepada jamaah agar bisa menerima keputusan pemerintah dengan lapang dada Keputusan tersebut ungkap Fikri diambil pemerintah Indonesia karena perkembangan kasus COVID-19 semakin mengkhawatirkan Di sisi lain keputusan ini diambil juga mempertimbangkan keselamatan para jamaah terlebih sebagian besar JCH merupakan jamaah usia lanjut Sendaknya kita dalam kesempatan ini dengan keputusan akhir sebuah pemerintah ini Untuk menunda keberangkatan haji pada tahun 2020 ini Memberikan pembekalan, menyambil hikmah dari semua ini Tentu dengan pengunduran waktu ini bisa kita memantarkan manasik haji kita Dan insya Allah tahun 2021 kita mengharapkan pandemi COVID-19 ini sudah hilang dan bisa kita melakukan proses perjalanan haji tahun 2021 Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf segala kekurangan Ditegaskan Ali Fikri dari kuota 4.378 orang jamaah calon haji Yang sudah melunasi biaya perjalanan haji maupun yang belum melunasi berdasarkan rilis terakhir yang sudah masuk Tercatat berjumlah 4.337 orang atau 96,47 persen Dibelanjut, Ali Fikri berharap pandemi COVID-19 tahun ini bisa segera berakhir Sehingga ibadah haji pada tahun berikutnya bisa dilaksanakan kembali Maesara, Lombok TV, Mataram